It's Moji Halo, selamat pagi Mojibadi Timnas Brazil dipastikan tanpa bintang Neymar Junior beberapa bulan ke depan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Neymar absen karena menjalani operasi di kampung halamannya di Brazil Neymar mengalami robek ligamen ikat anterior kiri dan cedera tersebut merupakan salah satu cedera lutut paling serius di sepak bola Dan akibat cedera tersebut, Neymar diperkirakan harus menepi selama beberapa bulan Absennya Neymar mencakup sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang saat melawan Kolombia dan juga Argentina Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Sports selengkapnya Sejumlah laga seru telah tersaji dalam laga Karabau Cup putaran keempat Salah satunya Manchester United yang dibuat babak belur di kandang sendiri oleh Newcastle dengan skor 3-0 Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda Sandro Tonali yang baru saja tiba di awal musim 2023-2024 lalu Terpaksa harus absen panjang selama 10 bulan karena keterlibatan kasus judi online ilegal Maka dari itu Newcastle harus segera mencari penggantinya dalam waktu dekat Kira-kira siapa ya yang akan menjadi penggantinya Nicholas Jackson resmi bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 lalu Namun sayangnya kehadirannya dirasa kurang tepat karena Chelsea membuat kontrak dengan durasi yang sangat panjang kepada dirinya Dan menurut Peter Scrooge, Jackson bukanlah pemain yang bisa berkembang pesat di masa mendatang Tompaknya para peminat Lautaro Martinez terpaksa harus gigit jari Pasalnya, sang pemain dikabarkan akan memperpanjang masa baktinya bersama klub setelah awal musim yang menakjubkan bersama Inter Milan Vinicius Junior resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid Pasalnya, dengan kontrak baru tersebut Vinicius mendapatkan gaji dengan nominal yang sangat fantastis Real Madrid dikabarkan berminat mempermanenkan kontrak Kepa Apri Zabalaga dari Chelsea El Real memantapkan opsi tersebut meskipun baru meminjam Kepa selama 3 bulan Dan Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set of box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji Dan jangan meranjak terlebih dahulu karena kita sebentar lagi akan segera kembali namun usaha jeda yang satu ini Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport Sejumlah pertandingan pekan ke-18 BRI Liga 1 musim ini telah berlangsung kemarin Dan berikut hasil pertandingan selengkapnya untuk Anda Kita ke informasi jelang Piala Dunia Under-17 17 tim peserta Piala Dunia Under-17 2023 mulai tiba di tanah air Mereka tiba lebih awal untuk beradaptasi dengan cuaca dan latihan sebelum nantinya menjalani laga Masih seputar Piala Dunia Under-17 jelang digelarnya pertandingan mulai 10 November mendatang Sejumlah persiapan juga telah dimaksimalkan Baik dari sarana maupun prasarana pendukung perhelatan Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda Dan Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Moji Sport masih akan kembali dengan informasi olahraga lainnya Di antaranya skot Indomaret di Livoli Divisi Utama 2023 Tetaplah di Moji Sport Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport Juara bertahan Livoli Divisi Utama Indomaret dipastikan tak akan diperkuat bintangnya musim lalu Nama Dimasaputra tidak masuk ke dalam daftar skot Indomaret di Livoli Divisi Utama 2023 Bintang Voli Indonesia Riva Nurmulki tidak akan berkompetisi pada Livoli Divisi Utama 2023 Ia absen pada Livoli tahun ini untuk memberikan kesempatan kepada pevoli muda untuk bermain Penampilan Megawati Hangistri Pertiwi selalu menjadi sorotan Namun ternyata ada juga yang mencuri perhatian Lagu rungkat mendadak viral di Liga Korea Selatan Karena diputar setiap kali Mega mencetak koin Pertarungan sengit kembali tersaji dalam lanjutan NBA 2023-2024 Minnesota Timberwolves menjadi tim pertama yang mampu mengalahkan juara bertahan yaitu Denver Nuggets Sementara itu Lakers sukses mengungguli Clippers dalam derby Los Angeles Ada pula laga yang sangat mendebarkan antara Golden State Warriors dan juga Sacramento Kings Clay Thompson memimpin kemenangan Warriors hingga detik-detik akhir pertandingan Dari Formula One, Lewis Hamilton berpeluang mengakhiri Formula One musim 2023 di posisi kedua Dengan selisih 20 poin di papan klasmen Potensi Hamilton merebut posisi runner-up dari Sergio Perez masih terbuka lebar Dan Mojibadi setelah ini kita masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Di antaranya mengenai kejuaraan bulu tangkis Hilo Open Jerman yang cuma di Mojisport Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mojisport 3 dari 5 wakil ganda campuran Indonesia yang diturunkan untuk pertandingan Hilo Open 2023 Hanya dua pasangan yang berhasil lolos ke babak perempat final Yakni pasangan Dejan Gloria dan juga Rehan Lisa Sementara yang gugur adalah Praven dan juga Melati Dan berikut informasi sengkapnya Kejuaraan tenis Paris Masters dan final cancun sedang bergulir Para pemain tingkat dunia berlomba mematahkan servis dan drop shot untuk gelar juara Dan berikut beberapa permainan yang kami rangkum untuk Anda Indonesia berencana akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia jet ski pada April atau Mei 2024 mendatang Diharapkan para atlet dapat berprestasi pada cabang olahraga kelas dunia ini Pertandingan UFC Fight Night Shanghai akan kembali meramaikan dunia seni bela diri campuran di China Setelah pencabutan pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 Gelaran ini menampilkan atlet-atlet berbakat dalam pertarungan untuk memenangkan kontrak UFC Dan Mojibadi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda Kalau begitu saya Hanisa Sandi pamit undur diri dan sampai jumpa di Moji Sports selanjutnya Hanya di Moji seru banget It's Moji